Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu al-hoir Kaifahaluku Alhamdulillah anabi hoir aidon Bertemu lagi bersama Budweke Hari ini kita akan belajar bahasa Arab Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Ila hadrati nabiya al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi al-kiram Wa ila hadrati sheikh Abdul Qadir al-Jailani Wa ila hadrati sheikh Hasim Ash'ari Wa ila mu'asis ta'limiyya kebansari Wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirata al-Mustaquim Syirata al-Ladhiina an'amta alayhim Ghayri al-Maghdubi alayhim Ghayri al-Maghdubi alayhim Walak-dollin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil-Islami dina Wa bi-Muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa ruzukani fahma Wa ja'alni min ibadika sholihin Amin Hari ini kita akan pelajar bahasa Arab Di kelas 2 kita akan mempelajari tentang Afrodul Maderosa Ada yang tahu artinya Afrodul Maderosa? Belum ya? Afrodul Maderosa artinya warga sekolah Siapa saja sih bu? Warga-warga yang ada di sekolah itu Warga sekolah itu adalah orang-orang yang ada di dalam sekolah Siapa saja kira-kira anak-anak? Iya Warga sekolah itu termasuk kepala sekolah Kemudian ada sekretarisnya kepala sekolah Kalau di sekolahan kita biasanya TU Kemudian ada bapak dan ibu guru Ada karyawannya Nah karyawannya ini siapa saja Ada tukang kebun Ada setpam Dan ada juga tim UKS Di UKS itu ada dokter dan juga ada perawat Nah di dalam warga sekolah ini Tak lupa juga ada murid Yaitu kalian semua Paham ya anak-anak? Alhamdulillah Nah setelah kita tahu siapa saja yang ada di dalam sekolah ini Kita hari ini akan belajar bahasa Arabnya Masing-masing dari semua warga yang sudah kita pelajari tadi Yang pertama Yang pertama Siapa tilmidun? Siapa tilmidun? Murid laki-laki Kalau tilmidatun ini murid perempuan Kemudian ada muadzofun Siapa bu muadzofun ini? Muadzofun itu karyawan laki-laki Kalau ada muadzofun berarti ada muadzofatun Apa muadzofatun? Iya Karyawan perempuan Selanjutnya Tobibun Tobibun artinya dokter Kemudian Mumarizotun Mumarizotun adalah perawat Selanjutnya Harisun Harisun ini adalah orang yang menjaga di depan sana Di depan pintu gerbang Siapa berarti? Iya pak satpam Harisun artinya satpam Kemudian Bustaniun Bustaniun ini adalah tukang kebun Selanjutnya ada mudirun Mudirun ini kepala sekolah Atau biasa disebut dengan direktur Mudirun artinya direktur atau kepala sekolah Kemudian katibun Katibun ini artinya sekretaris Wah banyak sekali ya hari ini kita belajarnya Nah coba sekarang dilihat dulu Yang atas Ana tilmidun Ana ini artinya Saya Tilmidun tadi apa artinya anak-anak? Iya murid laki-laki Ana tilmidun artinya Saya murid laki-laki Paham? Alhamdulillah Lanjut Hua tobibun Hua ini artinya dia laki-laki Tobibun tadi apa? Iya dokter Jadi artinya hua tobibun Dia dokter Kemudian yang ketiga Iya ustadzatun Iya ini artinya dia perempuan Ustadzatun tadi apa? Iya bu guru Berarti dia guru perempuan Atau dia bu guru Paham ya anak-anak? Nah sekarang coba kita perhatikan Kata hua sama hia Yang bu guru kasih tanda warna merah Hua itu artinya dia untuk orang laki-laki Sedangkan hia artinya dia untuk orang perempuan Masih ingat? Dulu apa tandanya kalau perempuan? Nah tandanya kalau dia disebut perempuan Di akhir kata Seperti ustadzatun Nah itu bu guru kasih warna merah Tunnya ada tak marbutohnya Yang tidak tahu tak marbutoh itu ada tak bunder Ya taknya bulat Ustadzatun Oh di belakangnya ada tak marbutoh Berarti itu tandanya perempuan Kalau perempuan menggunakan hia Kemudian kita lihat yang tobibun Ada tak marbutohnya apa enggak anak-anak? Tidak ada ya Berarti dia laki-laki Menggunakan hua Sampai sini faham? Alhamdulillah Kalau sudah paham Coba kita perhatikan kalimat di bawah ini Nah jadi kalau nanti di soalnya ada pertanyaan Mahuwa Pasti dijawab huwa Titik-titik Gitu ya Kalau ada pertanyaan mahia Jawabnya Iya Titik-titik Antara pertanyaan dan jawaban harus sama Paham gak? Alhamdulillah Nah coba sekarang kita baca mufrodatnya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ustadzun Guru laki-laki Ustadzatun Guru perempuan Tilmidun Murid laki-laki Tilmidatun Murid perempuan Muadzofun Pakawai laki-laki Muadzofatun Pakawai perempuan Tobibun Dokter Mumah Ridotun Perawat Harisun Satpang Bustaniun Tukang Kepun Mudirun Kepala Sekolah Katibun Sekertaris Alhamdulillahirrohim Pelajaran hari ini kita setelah selesai Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kita semua Tugas dari ibu guru jangan lupa dikerjakan dengan sebaik mungkin Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton